Selamat siang Ibu Nurse, kali ini saya sedang berada di Pores Tabes Bandung, sudah ada bersama saya, Kasat Lantas, Pores Tabes Bandung, Kompol Eko Iskandar. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sehat. Pak, ini lagi kesini nih, lagi mau ngelihat track baru ya, atau jalur baru untuk pembuatan SIMC ya Pak ya? Iya, betul. Boleh ngomong-ngomong sedikit ya Pak ya, tentang jalur baru ini. Saya terlihat kaget banget Pak di sini, jalurnya baru banget, asfal juga baru. Boleh ceritakan sedikit Pak, ini mulai kapan dan seperti apa nih Pak untuk jalur baru pembuatan SIMC ini Pak? Baik Pak Kinan, jadi mulai hari ini ya, 7 Agustus 2023, secara santak di seluruh wilayah Indonesia, di seluruh satpas yang ada di Indonesia. Jadi kita sudah menggunakan lintasan ujian praktek SIM yang terbaru, sesuai dengan pintas langsung dari Bapak Kapuri, yang dituangkan juga dengan perkakor yang terbaru, yang nomor 105 tahun 2023. Nah, jadi sudah mulai hari ini bisa dilihat, tadi pagi juga Pak Kapulda Jawa Barat juga langsung meninjau. Langsung beliau ya mengawasi untuk pemohon SIM, tadi langsung beliau yang memberikan motivasi pada masyarakat. Jadi ini kelihatan, ini lapangannya sudah kita perbarui, sesuai dengan lintasan yang terbaru mas Kinan. Apa nih Pak yang membedakan jalur yang dulu sama yang sekarang nih Pak? Yang pertama jelas kelihatan sekali dari lebar ya, lebar lintasan ujian praktek. Ini kalau mas Kinan bisa lihat, dari titik putih ini, titik putih ini lintasan ujung jenisnya. Ini lebarnya 200 cm, atau 2 meter. 2 meter ya Pak ya, oke. Jadi secara seluruhan itu dikalikan 1,5 kali lagi lebar kendaraan ya. Jadi ini sangat lebar lah ya untuk ujian praktek. Oke, nah disini bisa dilihat juga ada rambu-rambu juga ya Pak ya. Penasaran nih Pak, bagaimana para pemohon SIMC ini, untuk cara mengetesnya apa aja yang dites di sini Pak? Dites di sini apa aja? Iya, jadi untuk lintasan ujian praktek terbaru, ini ada 4 poin ya. Kompetensi yang harus dikuasai oleh pemohon SIMC ya khususnya. Yang pertama mungkin bisa kita sambil jalan ya? Boleh, boleh sambil jalan ya? Oke. Jadi yang pertama, disini ada track lurus. Track lurus ya. Star ini ya, star ya. 30 km perjalan. Oh, oke. Jadi jangan langsung keber ya Pak ya? 30 km per jam. Ini yang pertama adalah ujian untuk penggereman keseimbangan. Oke, jadi nanti sepeda motor. Ini masyarakat, nanti sampai dengan titik kuning. Ini menggerem. Kemudian berhenti. Oke, stop. Ini namanya penggereman keseimbangan mas. Ini yang pertama kompetensinya. Kemudian kompetensi yang kedua, ini adalah U-Tune. 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 Oke, ada arah punya juga ya Pak ya? Betul, ini U-Tune rintangan. Jadi U-Tune, jadi bagaimana kompetensinya masyarakat ini untuk bisa muter arah ya? Oke. Atau muter balik. Di sini, kompetensi yang kedua. Kemudian yang sangat mungkin dinantikan masyarakat ya. Karena ini sudah tidak ada lagi zigzag. Oh, iya. Kita zigzag. Kemudian angka 8. Angka 8 juga sudah ada lagi. Nah, ini angka 8 ini yang memang menjadi momok ya untuk masyarakat selama ini. Angka 8 diganti dengan tikungan kombinasi. Kombinasi, oke. Nah, ini tikungan kombinasi. Bisa dilihat ini angkanya angka S. S ya Pak ya? Oke. Jadi di sini kelihatan, Mas. Tikungan kombinasi. Ini angka S, menikung ke kiri, maupun nanti menikung ke kanan. Kanan ya. Ini kompetensi yang ketiga. Kemudian yang terakhir adalah penggereman lagi, Mas. Penggereman lagi. Di sini kita bisa lihat. Oke. Jadi ini S sudah dilalui ya Pak ya? S sudah dilalui. Ini kompetensi terakhir, yang keempat ya. Ini kompetensi yang keempat adalah penggereman berbelok. Oke. Jadi di sini penggereman berbelok, bagaimana kemampuan masyarakat ini untuk menggerem. Menggerem. Pada saat di depan itu ada belokan. Yang belok ke kiri, maupun belok ke kanan. Di sini, pintasannya. Jadi ada empat kompetensi yang harus dikuasai oleh masyarakat untuk dapat lulus ujian prakteksi. Simce ya? Simce ya. Jadi ini terakhir di sini apa? Finisnya Pak ya? Iya, betul. Wah ini lebih mudah ya Pak ya? Lebih mudah. Jadi kemungkinan untuk tidak lulus itu sangat kecil. Sangat kecil ya? Selama masyarakat itu bisa mengendarai kendaraan, insya Allah lulus. Insya Allah lulus. Tapi mungkin nih Pak, nggak semua masyarakat kita ini yang mungkin pede gitu ya Pak ya? Ada yang mungkin dia grogi atau mungkin tidak pede untuk itu tadi ini ya Pak ya, tes ini. Ada kesempatan ya Pak untuk bisa ikutan Simce ini? Berapa kali Pak? Ya, jadi sesuai dengan ketentuan. Jadi masyarakat yang gagal, itu kan dibiarkan waktu dua kali untuk mengulang dalam rentang waktu 14 hari setelah dinyatakan gagal. Namun, sepertinya sangat kecil sekali Mas, kemungkinan gagal. Karena sebelum masyarakat melaksanakan ujian praktek, kita juga mengadakan pelatihan dulu. Pertama kepada masyarakat pemohon, ya kita adakan pelatihan, kita berikan penjelasan, ya kuncinya satu sebetulnya. Jangan sampai grogi, udah gitu aja. Jadi, kalaupun nanti secara aturan ya memang dua kali mengulang dalam rentang waktu 14 hari. Kalau nanti gagal lagi, sebetulnya yang bersangkutan dinyatakan gagal. Nah, namun, ya ini juga kita memberikan kemudahan juga ya kepada masyarakat. Jadi, kalaupun dia gagal, satu kali kita suruh untuk ulang lagi. Ah, oke. Bagaimana supaya masyarakat itu sangat dengan mudah mendapatkan SIM. Jadi, ini juga sesuai dengan pinta Bapak Kapuri. Nah, kecuali, kecuali memang yang bersangkutan itu tidak bisa sama sekali mengendari kendaraan. Itu kan akan kelihatan. Oh, iya beneran. Itu yang memang kalau udah fatal, fatal sekali itu ya mungkin kita akan jadikan catatan khusus. Selama mereka mampu mengendari kendaraan, kemudian juga dinilai oleh petugas pemuji. Mereka kompeten untuk mengendari kendaraan. Insya Allah. Insya Allah. Berarti kan kalau dulu ada yang dulu ya Pak ya, kalau kakinya ke bawah itu gagal ya Pak ya. Kalau sekarang tidak ada kayak begitu? Ada beberapa track yang memang mengharuskan berhenti ya. Kalau mengharuskan berhenti seperti tadi pengereman kesimbangan. Jadi, begitu mengerem, memang harus turun kaki kiri. Kaki kiri turun dan yang teruji itu harus melihat kiri kanan. Melihat kiri kanan, setelah itu baru jalan lagi ke ujian selanjutnya. Nah, pada saat di track yang tikungan atau yutun ataupun tikungan kombinasi, ya ini tidak boleh turun kakinya. Termasuk juga yang di track terakhir, ini hanya pengereman memperlambat mas. Perlambat saja ya Pak ya. Perlambat, tidak sampai berhenti. Jadi harus berbelok ke kanan atau ke kiri. Jadi, kalau pada saat di tikungan kombinasi atau yutun, kaki turun dari pijakan kaki itu didis. Didis komplikasi. Dan juga kalau menabrak ini. Oke ini, pembatas ya. Pembatas ini bisa nyatakan gagal. Terakhir Pak, boleh bawa motor sendiri nggak pakai sini? Boleh. Boleh? Silahkan. Silahkan juga apa Pak. Nah, kita bagaimana sebisa mungkin membuat masyarakat itu masa nyaman. Iya, iya. Ya, masa nyaman, masa pede. Karena ada mungkin mau naik motor yang sudah disiapkan di sini, mereka tidak pede. Pak, saya biasanya naik motor ini. Silahkan. Oh, boleh ya? Nggak apa-apa. Kita berikan keluasan. Gimana caranya masyarakat pun, apa yang dinginkan masyarakat ini tercapai. Tercapai. Namun juga tidak mengurangi kompetensi yang diharuskan untuk membuat sim. Oke. Wah, luar biasa ya. Yang terakhir bukan Pak ya? Oh, ini praktek terakhir bukan Pak. Jadi maksudnya pembuatan sim C, pembuatan sim C ini, apakah ini menjadi tahap terakhir nggak? Tahap terakhir praktek. Praktek ya. Jadi setelah melewati ujian teori, mereka akan melaksanakan ujian praktek. Jadi Bapak mungkin untuk tribunus mengenai seripat lulus atau mungkin ada imbawan lagi ya, boleh Pak? Jadi untuk masyarakat yang akan membuat sim, jadi jangan ragu-ragu. Sekarang membuat sim itu gampang, tidak usah melalui calo, silakan langsung datang praktek. Insya Allah pasti lulus. Karena ini juga sudah sangat mudah sekali untuk membuat sim, namun tanpa mengurangi kompetensi yang harus dimiliki oleh pengendara. Yang penting, jangan gerugi pada saat tes, itu saja. Terima kasih Pak Kasat. Oke. Sehat selalu. Itu dia, Trimbers ya. Sudah melihat ya, track baru untuk pembuatan sim C. Ternyata lebar banget, asfal juga masih baru, jadi jangan ragu kalian buat membuat sim C. Jangan takut untuk gagal. Pokoknya dibantu dulu siapa ya sama Pekak Polisnya. Pasti dibantu. Kalaupun nanti yang mau melaksanakan latihan, silakan. Kita terbuka 24 jam. Oh, melatihan juga boleh. Kapan aja, sore, silakan. Selepas jam layanan, silakan. Kalau mau coba, silakan. Boleh banget tuh dicoba. Jangan pakai sepeda tapi Pak ya. Pakai motor ya. Pakai motor ya. Pakai motor untuk hari ini. Oke. 7 Agustus ya. Sudah ada belum ya pemohon yang melaksanakan ujian? Sudah. Sudah ada. Dan semua pemohon yang tadi melewati ujian praktik semuanya lulus. Lulus ya? Wah, luar biasa. Semuanya lulus. Ini sangat luar biasa sekali dengan kebijakan Bapak Kapolri. Yang sekarang sangat membantu masyarakat sekali. Wah, benar. Terima kasih Pak Kapolri. Ini juga sudah ditetapkan oleh Pak Kapolri Lantas, serentak seluruh Indonesia hari ini. Termasuk Pak Kapolda sendiri. Tadi pagi langsung beliau yang ngetes. Langsung Pak Kapolda sendiri. Wah, luar biasa. Yang didampingi oleh Pak Kapolri Stabes tadi pagi. Jadi semua tracknya sekarang sama ya Pak ya? Sama. Sama ya, semua daerah sama. Wah, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Itu ya Tribunas, ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Kompol Eko Iskandar. Kasar Lantas, Pernasapun Bandung. Terima kasih banyak sudah dipergisikan. Sekarang saya mau coba. Boleh ya Pak ya? Boleh. Yuk, kita coba. Kita coba. Boleh. Boleh ya Pak. Boleh ya Pak. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati